Hai assalamualaikum ternyata welcome back to my channel di video kali ini aku mau bikin video DIY from dekor yang ke-22 so buat kalian yang penasaran just keep on watching this video Oke untuk DIY yang pertama disini aku udah sediain kardus dan aku bikin cetakan lingkaran gitu kalian bisa pakai jangka gitu guys tapi ini aku pakai kayak toples gitu buat jadi cetakan terus aku gunting aja pakai gunting ya Nah kalau udah disini aku punya tusuk sate kayak gini sediakan aja 16 biji ya terus aku tempelin nah disini aku tempelinnya per 4g gitu guys jadi di bagian 4 biar nanti hasilnya simetris gitu guys nah lanjut di bagian tengahnya juga dikasih gitu jadi nanti setelah 4 itu ada 38 terus diselah-selahnya juga ditambahin gitu guys pokoknya ada 16 susuk sate direkatkan aja di kartusnya nah kalau udah aku bikin pola daun gitu kecil dan aku langsung gunting ini bikinnya se-32 dua biji karena setiap satu tusuk sate itu ada dua kelopak gitu guys Nah aku udah buat banyak sekarang aku tinggal tempelin aja di setiap satu tusuk sate ada dua kelopak yang tadi dan ini tuh tempelinnya enggak harus sejajar jadi selangseli gitu guys dan aku tempelin ke semua tusuk satenya nah kayak gitu kalian bisa tonton aja tutorialnya guys biar lebih jelas Nah kalau udah dipasang semuanya tinggal aku kasih kertas jasmin yang aku buat seperti kelopak tadi awalnya aku mau cat gitu loh guys tapi ternyata catnya nyerap gitu loh karena jadi aku akan pakai kertas jasmin warna pink dan aku cetak atau gunting gunting kayak daun-daunnya jadi tinggal ditempelin aja deh tapi kalau kalian mau pakai cat atau spidol bisa banget karena kebetulan cat aku itu nyarup gitu di kartunya jadi aku enggak pakai aku skip dan aku pakai kertas jasmin kebetulan di rumah banyak banget ya kertas jasmin dan di bagian tengahnya aku pakai kertas glitter gitu karena aku ada stok satu gitu kertas glitter warna silver ini aku cetak atau gunting sesuai dengan lingkaran yang awal kayak gitu guys terus di bagian salah-sela daun-daunnya itu aku kasih glitter kecil-kecil gitu bulat jadi biar kelihatan lebih wow gitu ya kan nah pokoknya aku tempelin di setiap selat-selanya guys kayak gini tuh kalian bisa pakai warna apa aja terserah kalian kalau misalkan kalian mau coba buat dan udah selesai deh tinggal aku tempelin aja di tembok di dekat di atas ini jadi aku cuma tempelin aja dikaitkan aja ke tak guys enggak aku apa ya ya enggak aku rekatkan gitu loh jadi lebih gampang aja dan enggak merusak tembok kayak gitu dan ini dia hasilnya udah selesai 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 untuk DIY yang kedua disini aku print bacaan gitu jadi aku mau bikin banting sakit guys untuk dineja makan aku dan aku bikin satu full gitu dan besar nah ini dia hasilnya guys tinggal aku penting aja nggak harus di print sih guys karena kebetulan di rumah ada printer jadi aku aku print aja biar hasilnya bagus tapi kalau misalkan kalian bisa bikin huruf itu dan bagus hasilnya kalian bisa enggak perlu di print kayak gitu deh Nah udah kayak gini hasilnya dan udah aku putih semua lanjut disini aku sediain kertas resmi lagi yang warna putih kalian bisa pakai kertas karton karena kebetulan aku punya kertas resmi dan bagus banget kertas resmi dan ini untuk lebarnya kertasnya sekitar 15 cm dan untuk panjangnya 20 cm disini aku bikin dating-dating seperti biasanya ya dan di bagian bawahnya ada kayak segitiganya gitu sih kalian tekan aja deh pokoknya untuk tutorialnya biar lebih jelas nah kalau udah bikin pola langsung aja aku penting guys jadi ini aku bikin tiga lembar gitu untuk bacaan it-nya dan udah selesai hasilnya babang seperti ini dan ini aku udah bikin tiga ya dan langsung aja aku tempelin setiap hurufnya di setiap lembar kertas resmi putihnya aku tempin pake nenten mbak ya guys kalian bisa pakai dengan kertas nah selanjutnya aku mau lubangnya kertasnya di bagian atas nanti ini buat apa ya tempat talinya gitu ya guys ini aku lubangnya semuanya kemudian aku pakai tali rami gitu guys buat nyambungin bacaannya ini ya dan ya tapi inilah ya kalau misalkan bikin banteng kuek nah kalau kalian punya ide kalian langsung aja komen di kolom komentar ya guys nah udah selesai hasilnya nah sekarang aku mau tempelin di bagian meja makan ya di sini aku pakai paku ini tuh aku tempelin sih gantungin di bawah jendela gitu nah tinggal di iket aja kayak gini guys gampang banget ya jadi temboknya itu enggak kelihatan seti-seti amat ya apalagi aku orangnya suka yang rami-rami juga dan ya suka bosan gitu jadi kadang diganti gitu guys kalau misalkan bosan nah kalau udah aku rapihin ini tadi raminya terus aku kasih wall dekor lagi ini aku beli murah banget ke cuma sekitar 4 ribuan aja nih udah selesai deh ini dia hasilnya guys nah ini aku punya kaligrafi gitu banget gratis ini ini word dekor lapar Allah gitu ini tembok dari kayu waktunya enggak dipakai itu guys dan aku udah aku bersihin dan aku cat pakai warna pink ini punya baby pink atau baby pastel kayak warna tembok di dapur aku nanti aku taruh di sebelah meja makan gitu guys sebelah baratnya gitu ini cuma kayak sementara sih soalnya nanti bakalan aku taruh di ruang tamu gitu guys eh ditaruh di ruang keluarga gitu dan ini aku cat semuanya ya lapan Allah dan Muhammad nya nih terus aku jumur ya guys terus aku taruh gitu di dekat jam gitu guys dan aku udah paku sebelumnya karena enggak aku shoot gitu biar lebih cepat aja tuh disitu aku pakai naiknya pakai di atas lemari gitu guys karena di bawahnya ada lemari kayak gitu nah itu kan warnanya sama persisi sama temboknya guys tapi nggak apa-apa langsung cuma sementara dan ini dia hasilnya guys nah Mungkin itu aja sih video di away run dekor yang kedua puluh dua kali ini semoga kalian suka jangan lupa kalian like video ini subscribe dan share ke seluruh social media dan kalian yang punya nah jangan lupa komen di kolom komentar ya see you in my next video bye bye selamat menikmati